Jadi kalian memiliki permasalahan dalam percaya diri ya? Yuk simak video ini! Hai guys! Di kesempatan kali ini, aku bakalan nge-share ke kalian gimana sih caranya kita supaya bisa membangun rasa percaya diri dengan baik dan permanen. Tapi sebelum ke videonya, alangkah lebih baiknya kalian subscribe dulu channel aku dan kalian like. Jangan lupa kalian share juga supaya channel aku bisa berkembang menjadi channel yang sangat kuat. Dan supaya aku bisa lebih semangat untuk bikin video-video berikutnya. Jadi guys, tips yang pertama dari aku adalah kalian harus mengenali kelebihan diri kalian. Misalkan kalian memiliki postur tubuh yang bagus, terus habis itu kalian memiliki wajah yang cantik atau pawasan yang sangat luas, itu yang harus dimanfaatkan untuk memupuk rasa percaya diri kalian. Nah gimana dong kalau misalkan aku tidak memiliki semua itu? Semua manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung di mana kita bisa mengolah-olah aspek tersebut. Oke guys, jadi jangan pernah minder kalau kalian tidak memiliki kelebihan sama sekali. Nah tips yang kedua dari aku adalah kalian harus senantiasa berpikir positif. Di otak kita tuh sebenarnya ada sebuah filter yang mengizinkan pikiran negatif atau pikiran positif boleh masuk. Nah kalau kalian mengizinkan pikiran negatif masuk di dalam otak kalian, misalkan kalian insecure dengan diri kalian, Nah itu akan menjadi sugesti bagi kalian dan kalian akan menindaklanjuti pikiran kalian tersebut. Jadi sebisa mungkin kalian harus memanipulasi otak kalian sendiri. Jadi kalian harus mengubah mindset kalian untuk lebih berpikiran positif tentang diri kalian. Kemudian yang ketiga adalah kalian harus mencoba terlebih dahulu sebelum mengeluh. Banyak orang-orang itu mengeluh dulu sebelum mencoba. Contoh, Nah hal ini yang harus dihindari guys, Kata tidak bisa itu sebenarnya bisa diubah menjadi kata, Ya, aku bisa. Cuman balik yang nomor dua, tergantung kalian mau mengizinkan pikiran positif atau pikiran negatif yang masuk ke otak kalian. Yang keempat, Kalian harus mau belajar. Belajar itu tidak hanya dalam pendidikan formal seperti sekolah ya guys ya. Di era milenial seperti ini, Belajar itu dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Misalkan kalian mau belajar lewat Google, Google tidak pernah tutup. Google 24 jam non-stop. So, jangan pernah menutup kemungkinan untuk belajar. Jangan pernah menutup diri untuk belajar. Yang kelima, Sedikit sok tahu itu penting. Kenapa aku bilang sedikit sok tahu itu penting? Karena sedikit sok tahu itu dapat mengangkat derajat kita satu langkah lebih tinggi daripada orang lain. Orang lain bakalan bilang, Wow, kamu cerdas banget. Yang keenam adalah kalian harus terus latihan untuk mengasah diri kalian. Nah, banyak orang di belahan dunia ini itu belajar saja tapi tidak dipraktekkan. Jadi bagaimana kita bisa jika kita tidak mempraktekkan suatu hal yang telah kita pelajari? Memang dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kalau kita mendengar orang bule berbicara, Itu pasti akan mengerti, Oh iya, ini orang ini pasti ngomong ini. Tapi kalau kita tidak latihan berbicara, Kita tidak akan pernah bisa bahasa Inggris. That's why. Jadi, latihan dalam segi untuk mempertajam atau membangun rasa percaya diri ini, Bisa dilakukan di depan cermin, guys. Tidak perlu memanggil orang untuk mengoreksi kamu, Apa yang materi yang akan kamu bawakan, Atau apa yang akan kamu bicarakan. Kamu tidak perlu. Kamu hanya melihat dirimu di depan cermin saja. Yang ketujuh, yaitu evaluasi. Nah, setiap penampilan, setiap performa kita, Itu pasti dinilai sama orang. Ih, ini tadi kok majunya kok kayak gini ya? Ini tadi kok majunya kok sambil dijari gitu ya? Ini tadi kok majunya sambil pegang kepala gitu ya? Ih, olah banget. That's why. Jadi, hal yang harus kalian evaluasi adalah Kejelekan-kejelekan kalian ketika kalian perform Atau kalian dipanggu. Evaluasi ini menjadi kunci penting. Kenapa aku taruh di paling akhir? Karena evaluasi ini akan menjadi sebuah kunci Untuk kita belajar lebih baik lagi Ke perform yang selanjutnya. So guys, ini dia 7 tips dari aku. Semoga kalian suka sama video aku. Jangan lupa kalau kalian memiliki tambahan, Silahkan kalian komen di bawah. Kolom komentar tidak aku non-aktifkan. Tapi silahkan kalian share video ini. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe channel aku. Supaya channel aku bisa menjadi channel yang sangat kuat. This is Rosa Abrile Kisnawati. See you on the next video. Bye-bye. 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 Terima kasih.